Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jadi disini kita akan berdiskusi lagi ya Mengenai Disini ada materi baru nih, kimia fisik teman-teman Yaitu mengenai simetri Terutama unsur simetri Di dalam suatu objek, terutama Di dalam suatu molekul kimia Teman-teman ya, molekul Kimia ya Nah ini adalah Overview atau sasaran belajar Atau sasaran diskusi kita kali ini Yang pertama itu ada pendahuluan Seperti biasa Kemudian ada beberapa operasi simetri Nah operasi simetri ini ada beberapa teman-teman Ada nanti identitas Kemudian ada sumbu sesuai rotasi Ada refleksi Ada pusat simetri Atau disebut juga inverse ya Inversi Dan terakhir itu ada sumbu rotasi tak sesuai Teman-teman Nah kita mulai dulu Di pendahuluan Jadi untuk simetri ini Sebenarnya enggak cuma Atau tidak hanya ada pada suatu molekul kimia Teman-teman Tapi ada pada suatu Atau semua benda-benda Yang ada di dunia sih sebenarnya Cuma karena kita itu disini belajar kimia Jadi kita disini belajar tentang simetri Pada molekul kimia ya Simetri pada molekul kimia Nah kenapa simetri ini sangat penting pada molekul kimia Karena dari simetri ini kita dapat menentukan suatu kerealitas ya Kerealitas yang pertama Dan juga polaritas dari suatu molekul Bagaimana kerealitasnya atau dia itu Apa namanya Suatu atom itu memegang 4 gugus atau 4 atom yang berbeda pada tangan-tangannya gitu Dan juga ada polaritas disitu ya Ini contoh dari simetri suatu molekul ya Disini simetrinya simetri yang Apa namanya Rotasi Contohnya disini Molekulnya adalah BF3 Disini BF3 nya itu bisa berotasi Apa namanya Bergerak Sepanjang 120 derajat teman-teman Yaitu ketika dia berotasi Si F ini Maka F yang merah ini akan menempati F di hitam ini nih Pindah kan dari sini ke sini Ini F yang merah pindah Kemudian F yang merah lagi Pindah lagi ke sini lagi ya Sebanyak 120 derajat Nah seperti itu ya Ini adalah contoh simetri rotasi Dimana nanti dia diputar pada sumbu utamanya Nanti kita lihat sih Ada beberapa video juga Nanti saya tampilkan Namanya simetri rotasi Atau disebut juga C ya C nya itu Karena dia terbagi 3 Maka disebut juga C3 namanya Nanti ini adalah sumbu rotasi Sesuai sumbu utama Nanti kita lihat ya Namanya Nah untuk operasi simetri sendiri Itu ada 5 teman-teman Yang pertama itu adalah Identitas Nah untuk identitas ini Semuanya punya ya Semua Molekul kimia ini punya Jadi tidak ada molekul kimia yang Tidak punya identitas ya Atau disebut juga E namanya Notasinya Nah kemudian 4 ini baru Tidak semua molekul kimia ini punya nih Nah 4 ini apa aja Ada bidang cermin Ya Atau disebut juga refleksi Itu ada Sigma H dan juga Sigma V ya Kemudian ada pusat simetri Atau disebut juga inverse Rotasinya itu I teman-teman Kemudian ada sumbu sesuai rotasi Itu rotasinya sesuai sumbunya Atau disebut juga C ya Dan di lembangan dengan Cn N ini nanti macam-macam nih Bisa C1 C2 C3 C4 Dan seterusnya Dan seterusnya gitu Kemudian ada sumbu rotasi yang tak sesuai Disebut juga Sn ya Nanti ini juga sama Bisa S1 S2 S3 Dan seterusnya gitu teman-teman Jadi di totalnya itu ada 5 ya Yang pertama itu adalah identitas Kemudian ada bidang cermin Atau disebut juga refleksi ya Tadi saya lupa Refleksi Ada pusat simetri Ada sumbu sesuai rotasi Dan juga ada sumbu rotasi yang tak sesuai ya Nah sekarang kita ngomongin dulu yang sumbu sesuai rotasi Nah ini merupakan suatu bentuk simetri Atau suatu operasi ya Operasi simetri Dimana dia merupakan sumbu sesuainya itu Berputarnya sesuai rotasinya atau tepat rotasinya teman-teman Dimana rotasinya ini dilakukan 360 derajat ya Per N Kita ambil contoh disini adalah BF3 Ini adalah unsur dari BF3 ya Nah BF3 ini punya 2 CN CN itu apa aja Ada C3 yang pertama Dan juga C2 Nah C3 ini ketika dia dibentuk seperti ini nih Nih ke atas gini Maka bagian sebelah sini ya Bagian floridanya nih disini ya Itu kita bisa putar sebanyak 120 derajat Kayak tadi di awal sini ya Nanti saya juga serahkan videonya Diputar pertama dari sini ke sini 120 derajat Kemudian dari sini ke sini 120 derajat Kemudian dari sini ke sini juga 120 derajat teman-teman Itu untuk C3 nya ya Nih yang ini berarti ya Kemudian untuk C2 nya Dia itu nanti bisa diputar sepanjang sumbu yang sebelah sini nih Ini tandanya nih Tanda pemutar ya teman-teman ya Jadi untuk C3 nya itu punya 1 ya C2 nya itu dia punya 3 teman-teman ya Nah ini bisa diputar sepanjang apa C2 nya berarti 360 dibagi 2 ya Kalau C3 kan berarti kan 360 dibagi 3 sama dengan 120 derajat Nah kalau C2 Itu berarti 360 dibagi 2 Berarti dia bisa diputar 180 derajat teman-teman Yang ini diputar Nanti dia ada disini berarti ya Ini berarti gimana ya Nah gini pokoknya lah Nanti saya serahkan videonya sih Begini Kemudian yang ini diputar Berarti dia dari sini pindah ke sebelah sana nih ya 180 derajat Kemudian yang ini diputar juga sama nih Yang ini bisa pindah ke sebelah sini berarti ya 180 derajat Nanti saya serahkan juga video ya teman-teman Jadi untuk yang BF3 ini Dia punya operasi simetri Dimana dia punya operasi simetri yang disebut juga CN Atau sumbu yang sesuai rotasi C3 nya ada 1 C2 nya ada 3 teman-teman ya Seperti itu Kemudian adalah operasi simetri yang disebut juga bidang cermin atau refleksi Atau disebut juga sigma H dan juga sigma V ya teman-teman ya Nah sigma V ini Itu merupakan bidang cermin yang mengandung sumbu utama rotasi ya Sedangkan sigma H ini Merupakan bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu utama Kita disini ambil contoh molekul dari air, water atau H2O ya Dimana nanti H2O ini dia punya sumbu rotasi sebelah sini nih Sumbu rotasi sebelah sini Yang disebut juga sumbu rotasinya adalah C2 Berarti dia perputarannya itu adalah 180 derajat teman-teman Nah kita lihat sumbu utama sebelah sini Tadi pengertiannya sigma V merupakan bidang cermin yang mengandung sumbu utama rotasi Jadi kita cerminkan si H2O nya ini pada sumbu utamanya Berarti kita ambil kaca misalnya disini nih Atau cermin Dia itu sejalan dengan sumbu utama Itu namanya adalah sigma V teman-teman ya Ketika dia dicerminkan Dia bisa menghasilkan bayangannya nih sebelah sini ya Ini juga sama nih Itu namanya adalah sigma V Nah kalau misalnya sigma H Itu adalah bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu utama Jadi kalau kita gambar disini Nanti dia cerminnya sebelah sini berarti nih Ini adalah sigma H Tapi karena H2O ini tidak bisa dicerminkan Sigma H nya berarti dia tidak punya sigma H teman-teman Dia hanya punya sigma V Nanti saya juga ada videonya Dimana si H2O ini bisa dicerminkan nih Bagian yang sejalan dengan sumbu utama Ada sigma V yang biasa Ada sigma V aksen ya teman-teman Seperti itu ya kurang lebih Kemudian selanjutnya adalah pusat simetri Atau disebut juga inverse teman-teman ya Di sini saya ambil contoh molekulnya adalah SF6 Sulfur hexafluoride Dimana si objek ini bisa direfleksikan pada pusat masa objek Nah kalau kita lihat pada molekul SF6 Berarti pusat masa optiknya adalah di warna kuning ini nih Ini adalah pusat masa objeknya Berarti nanti ketika dia direfleksikan ke pusat masa objek Dia itu kan mengembang mengempis seperti itu tuh Nanti saya juga setakan videonya Nanti ketika dia di inversikan Dia bisa mengembang mengempis nih Si molekul SF6 ini pada pusat masa objek Dimana pusat masa objeknya adalah di yang warna kuning ini ya Gitu Kemudian yang terakhir adalah sumbu rotasi yang tak sesuai Atau disebut juga SN Nah pada simetri ini terdapat dua operasi Yaitu sumbu rotasi pada sumbu N Diikuti dengan refleksi yang tegak lurus pada sumbu rotasi Jadi kita ambil contoh disini adalah molekul metana atau CH4 Nah ketika dia dibentuk seperti ini teman-teman Nantinya saya juga serangkan videonya Dia itu bisa berputar nih ya Berputar Maka yang sebelah sini itu akan menjadi seperti ini ya Dan yang di bagian bawah itu dia bisa membentuk seperti ini Nah ketika dia direfleksikan pada Apa namanya Sumbu yang tegak lurus dengan rotasinya Ini kan rotasinya sebelah sini ya Berarti tegak lurus dengan sebelah sini nih Maka dia akan membentuk lagi molekul awalnya Ya seperti itu ya Jadi yang sebelah ini Itu sama nih sama yang ini Gitu ya Jadi ada dua operasi disini kalau yang SN Jadi dia pertama diputar dulu Atau dirotasikan Kemudian dia direfleksikan Yang tegak lurus dengan rotasi utamanya Teman-teman Nanti dia akan membentuk molekul awalnya Itu disebut juga jenis operasi metri Sumbu rotasi yang tak sesuai Yang dinotasikan dengan lambang SN Teman-teman seperti itu ya Nah sebenarnya tadi ada identitas ya Teman-teman identitas itu kan Saya ini tidak bahas disini Karena dia hampir semua Atau bukan hampir semua Semua molekul kimia pasti punya identitas teman-teman Dan disini adalah referensi saya gunakan Untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya Oke mungkin gitu ya teman-teman Untuk pembahasan kali ini Semoga materi bermanfaat Wabila tofikul ridayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya